Halo semua, balik lagi di channel Mawar Art. Di video kali ini kita akan membahas tentang Siapa nih yang suka makan telur? Telur bisa diolah menjadi berbagai macam makanan dan dimasak menjadi berbagai bentuk. Nah, saat makan telur rebus, tekstur telur yang kita makan ini padat dan kenyal, berbeda saat telur masih mentah yang bentuknya cair. Pernah gak teman-teman bertanya-tanya, kira-kira kenapa ya telur yang bentuknya cair bisa menjadi padat dan kenyal ketika direbus dengan air panas? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan berikut. Teman-teman pasti tahu, telur adalah salah satu makanan yang kaya akan berbagai nutrisi, termasuk protein. Satu butir telur punya kanduan protein sekitar 6 gram. Nah, kanduan protein dalam telur inilah yang membuat telur akan berubah mengeras, menjadi padat, dan kenyal ketika direbus. Protein dalam telur merupakan rantai asam amino. Rantai asam amino ini terlipat ke belakang, yang lipatannya ini menentukan sifat kimia dan biologis dari protein. Protein ini ditahan oleh ikatan yang lemah antara bagian-bagian yang berbeda dari rantai asam amino itu sendiri. Ketika kita memutus rantai tadi dengan berbagai cara, maka artinya kita mengubah protein itu menjadi sifat utamanya. Merebus telur dalam air panas jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengubah ikatan rantai protein dalam telur. Dan hasilnya, telur yang tadinya berbentuk cair akan mengeras menjadi padat dan kenyal. Ketika kita merebus telur, protein dalam telur akan mendapatkan energi dan akan mengubah ikatan antara bagian-bagian dari rantai asam amino tadi dan mengubah lipatan rantai asam amino. Suhu yang tinggi juga akan membuat protein mendapatkan cukup energi untuk membentuk ikatan baru yang lebih kuat dengan molekul protein lainnya. Protein dalam telur yang direbus pertama-tama akan membuka dan memungkinkan protein untuk saling terhubung ke protein lainnya. Nah, ketika protein membentuk ikatan baru yang lebih kuat, air yang mengelilingi setiap molekul protein saat telur masih dalam bentuk cairan akan keluar. Inilah sebabnya telur akan mengeras dan menjadi berbentuk padat setelah direbus. Sekian video singkatnya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton, see you in the next video.